Ratusan petugas gabungan disiapkan untuk mengamankan puluhan gereja dan arus mudik liburan Natal dan Tahun Baru di Ngawi. Petugas diminta untuk siaga segala bentuk aksi teror. Ratusan petugas gabungan mengikuti apel operasi Lilin Semeru pengamanan Natal dan Tahun Baru yang diklar di alun-alun Merdeka Ngawi. Kapolres Ngawi AKBP Arga Wiono sebagai Inspektur Upacara bersama Dandim 0805 mengecek langsung pasukannya untuk pengamanan perayaan Natal. Sebanyak 120 anggota kepolisian dan instansi terkait akan mengamankan 96 gereja yang tersebar di wilayah Kaupat Rengawi. Pengamanan dilakukan untuk antisipasi segala bentuk aksi teror. Selain mengamankan gereja, Polres Ngawi juga telah mendirikan 5 pos pengamanan, 7 pos pelayanan, dan pos terpadu pada saat arus mudik Natal mendatang. Kegiatan apel gelar pasukan dalam menangkap pengamanan Natal dan Tahun Baru untuk jumlah pos diri di Kabupaten Ngawi. Yang pertama adalah pos pengamanan. Ada 5 pos pengamanan yang kami siapkan. Kemudian ada 7 pos pelayanan. Pos pelayanan ini terdiri dari pos yang berada di wilayah stasiun dan terminal. Kemudian 2 pos yang berada di rest area, baik 575A dan 575B. Kemudian ada 2 pos terpadu, yaitu di Alun-Alun dan di Tuguh Kartonyono. Jadi totalnya kurang lebih ada sekitar 25 pos. Kapolres juga mengimbau terhadap petugas gereja untuk menambah lampu penterangan. Selain itu juga sterilisasi atau pemeriksaan terhadap jemaat yang nantinya melaksanakan misa Natal. Ito Wahyu, JTV, Ngawi. Sesaat lagi akan kami hadirkan informasi menarik lainnya. Jadi tetaplah bersama kami. Suguhan Sepinjuk Berita akan segera kembali.